Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah nyata, mengerikan Terjadi di Jawa Tengah Usai kain kafan jenazah dibuka Mendadak muncul hewan ini Ternyata ini perbuatannya semasa hidup Ada sebuah peristiwa yang sangat langka Atau sangat jarang terjadi Peristiwa ini dikisahkan oleh seorang yang fakih ilmu agama Seorang ustad yang memberikan ceramah di pernikahan ustad Adi Hidayat Seorang pemuda yang sangat dihormati karena keilmuannya Ia tinggal di daerah Jawa Tengah Dan di pesantrenya banyak sekali Melahirkan tokoh-tokoh yang dalam ilmu agamanya Pesantrenya juga tidak mau menerima bantuan dari pemerintah Sang alim ini bercerita Dulu ada seorang yang marah-marah terus Bukan karena apa-apa Marah-marahnya karena sering dengar azan dari masjid dekat rumahnya Bukan hanya marah Namun juga mengeluarkan kalimat yang tidak pantas Katakanlah Kalimat yang tidak pantas itu adalah menyebut nama binatang tertentu Yang menggonggong dan sebagainya Padahal azan adalah panggilan yang baik Dari panggilan Allah untuk mendirikan sholat wajib Suatu kali Orang tersebut sudah tiba masa hidupnya berakhir Atau meninggal dunia Karena dia muslim Maka diperlakukanlah jenazah tersebut secara muslim Dimandikan, dikavani, disolatkan Dan diguburkan secara islam Begitu dimasukkan ke liang lahatnya Dibuka sebagian kafannya Dihadapkan ke arah kiblat Tiba-tiba ada kejadian yang mengejutkan Yang sedang mengurus jenazah pada kaget dan berloncatan ke atas Ada apa? Tampaklah muka jenazah Seperti bentuk binatang yang kerap dilontarkan si mayat semasa hidupnya Ketika mendengar azan Binatang yang kerap menggonggong Kisah tersebut sangat populer Dan disimpan baik-baik oleh warga sekitar Kemudian kisah tersebut Menjadi perbincangan kembali Untuk dijadikan pelajaran Kejadian alam di luar pikir kita Itu nyata Dan bukan hanya sebuah cerita yang dikarang-karang Kekuasaan itu mutlak milik Allah Jika tanda-tanda dari peristiwa tersebut Tidak membuat kita makin takut dengan Allah Sungguh menunjukkan iman kita sangat lemah Kita berlindung kepada Allah Dari lidah yang liar dan tidak terjaga dengan baik Wallahuaklam bisawab Jika tanda-tanda dari peristiwa tersebut Jika tanda-tanda dari peristiwa tersebut Jika tanda dari peristiwa tersebut